Hai setelah kita hubungan ke power supply belum ditekan pada ini otomatis hidup jalan ini hidup jamnya jalan Hai dan ini jalan ini masuk ke settingan pertama kita setting jam ini ada ada tulisan kalau lampu warna merah yang sini ini nyala berarti untuk setting jam C tertulis J terus untuk yang penuh M berarti menit terus yang ini T tanggal di bulan dan TH tahun itu caranya setting setting pertama setting jam kita tekan menu ini menu Hai ada di sini ada tulisan setting menu plus dan main berarti untuk M berarti menu yang plus untuk nambahin yang menutup mengurangi tekan menu pertama kita nyalakan yang warna Hai tuh yang C berarti C berarti untuk setting jam-jam berapa sekarang seandainya jam 11 itu sudah pas jam 11 terus kita setting berikutnya nah pindah ke M berarti menit setting menit-menit berapa Nah itu sudah pas seandainya mau naik ya naikkan atau kurang-kurangi Hai toh di naikkan gitu kan Nah setelah itu menuju ke T berarti tanggal sekarang berapa tanggal 20 atau di 21 atau di 21 nah kurangi itu tanggal terus masuk ke bulan bulan terus tahun tahun 2014 sudah cukup terus sekali lagi tekan nah sudah selesai penyetingan Hai Nah setelah selesai penyetingan berarti tinggal kita matikan ini kita kita matikan dulu stromnya Hai nah setelah dimatikan kondisi mati ya ini dilepas lagi Hai nah dilepas ini dilepas term yang untuk setting dari lepas kondisi Hai tinggal dikembalikan jumper yang tadi nomornya di mas pasang Hai mengembal yang satunya di pasang seperti yang pertama tadi akhirnya jumper sudah terpasang kembali Hai setelah terpasang kembali silahkan dicoba 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 dengan memberi tegangan pada rangkaian kontrolnya setelah itu akan tertutup Hai jadi ya Hai seperti itu Hai dengan sudah selesai untuk setting jam Hai jam atau dan tanggalnya Hai silahkan dicoba hai 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 Oke 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 hai 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 Terima kasih.